Intro Hai teman-teman, kembali lagi di acara Health Talk with Ben Saida Fosbiton Di saat orang yang terkasih mengalami kejadian yang mengancam nyamanya, penanganan diri sudah menjadi sebuah prioritas utama Kami percaya bahwa dengan keteguhan hati para pasien yang disertai dengan perawatan yang penuh kasih adalah kunci untuk kesehatan yang lebih baik Dengan demikian, kami ingin memberitakan Anda bahwa penanganan kanker usut besar sekarang bisa diatasi dengan bedah minima invasif Harapannya, kami dapat selalu menjadi yang lebih baik untuk memberikan penanganan kesehatan kepada Anda Jadi pada Health Talk kali ini, kita akan membahas mengenai penanganan kanker usut besar dengan bedah minimal invasif Untuk penjelasannya lebih lanjut, hari ini saya ditemani oleh Dr. Eko Priyatno sebagai spesialis bedah konsultan bedah digestif dari Ben Saida Hospital Halo dong Halo Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penanganan bedah invasif dok Nah penanganan minimal bedah invasif itu apa sih dok sebenarnya? Ya jadi begini, bedah minimal invasif adalah suatu bedah modern Dimana kita melakukan operasi dengan membuat kesehatan kecil sebesar lubang kunci Kita sebut juga keyhole surgery Tujuannya adalah mempercepat pemulihan pasien setelah operasi Pada dahulu kala, operasi dilakukan dengan teknik konvensional Dimana operasi pada perut dilakukan dengan membuat sayatan yang cukup besar Dengan akibatnya adalah nyeri setelah operasi sangat hebat Kemulihannya lama dan lama rawat lebih panjang Oleh karena itu, saat ini dikembangkanlah teknik minimal invasif Yang dimana operasi dilakukan dengan membuat sayatan sebesar lubang kunci Kurang lebih berkurang 5-10 minit Sehingga pemulihan pasien akan membutuhkan Operasi ini dimungkinkan dengan bantuan sistem kamera yang kita sebutlah paraskop Yang dihubungkan dengan sistem monitor Semua alat-alat yang dipakai adalah alat-alat khusus yang berukuran sangat kecil Terus jadi sebenarnya bedah minimal invasif ini bisa menangani penyakit apa aja dok? Ya, pada kasus penyakit pada usus besar Benar minimal invasif ini sangat luas ya Bisa digunakan untuk penanganan pertama pada kanker tentunya Kanker usus besar Yang kedua penyakit-penyakit mengkanker seperti penyakit divertipulitis atau penyakit politis Yang paling sering Jadi kalau gitu setelah penanganannya kayak gitu kelebihan sama kekurangannya apa? Ya, kelebihannya Seperti studi-studi yang sudah ada saat ini Menyatakan bahwa kelebihan dari bedah minimal invasif ini adalah Pertama, jumlah perdarahannya waktu operasi lebih minimal Sehingga pasien jarang diperlukan transfusi Yang kedua adalah nyeri setelah operasi sangat minimal Sehingga pasien bisa mobilisasi lebih cepat Yang ketiga adalah kelebihannya Fungsi usus lebih cepat kembali normal Sehingga pasien 1-3 jam setelah operasi Pasti sudah mulai mendapat makanan Yang terakhir adalah kelebihannya Tentunya lama rawat jauh lebih singkat Dilang ini dengan operasi yang kontesional Sedangkan untuk kekurangannya Ada dua Yang pertama adalah Yang berhubungan dengan penyakitnya sendiri Seperti pada kasus tumor yang sangat besar Atau pada kasus-kasus dengan sumbatan usus Pada kondisi seperti ini Tidak ideal kita lakukan bedah minimal invasif Kekurangan yang kedua adalah lama operasi Dari penelitian yang ada menunjukkan bahwa Bedah minimal invasif memerlukan Waktu operasi yang lebih lama Bila dibandingkan dengan bedah kontesional Jadi penanganan ini memang lebih baik kelebihan ya dok Ya lebih baik kelebihan ya dok Terus jadi mahal gak sih dok Kalau misalnya kita mau melakukan penanganan ini dok Ya Untuk menengah mahal atau tidaknya Pada awalnya memang lebih mahal Tidak bisa dipukirin itu Bahwa benar minim invasif lebih mahal Karena apa? Karena ada biaya investasi untuk alat Tapi secara keseluruhan Kalau kita lihat sampai pasien pulang Tidak berbeda signifikan Yang biayanya Karena kenapa? Karena tadi bedah minimal invasif Lama rawatnya lebih singkat Kemudian Pemulihannya lebih cepat Dan juga Umumnya pada bedah minimal invasif ini Tidak perlu perawatan intensif Juga kebutuhan transfusi Biasanya tidak diperlukan Sehingga Secara keseluruhan Tidak berbeda Wah jadi banyak juga ya Manfaat bedah minimal invasif ini Nah dok Untuk pesan terakhirnya nih dok Ke audiens-audiens kita Sebenarnya siapa aja sih dok Yang beresiko untuk terkena Kanker usus besar ini dok? Resiko kanker usus besar Secara umum ada dua Yaitu faktor resiko Yang bisa dimodifikasi Adalah Seperti Pada Individu yang sering Mengkonsumsi daging merah Itu akan meningkatkan Resiko kanker usus besar Juga konsumsi alkohol Yang berlebihan Merokok Dan kurang aktivitas fisik Faktor-faktor ini Akan meningkatkan Kejadian dari kanker usus besar Yang kedua adalah Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi Seperti Faktor genetik Atau faktor pekurunan Kemudian juga Ada faktor usia Semakin tua seseorang Akan semakin tinggi Kemungkinan untuk Terkena kanker usus besar Oh berarti teman-teman Kita jangan pernah lupa ya Untuk selalu menjalani Pola hidup sehat Semoga pembahasan ini bermanfaat Dan nantikan health talk kita berikutnya So Be healthier with Websida Hospital Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.